Kalian pakai nama asli, misal NR pada mulanya adalah Logos Logos itu bersama-sama dengan Theos Dan Logos itu adalah Theos Terus, dengan menyebut nama ala Bapak, ala Putra, dan ala Rokudus Nah, itu diganti Dengan menyebut Theos Patros, Huyo atau Theos, dan Pneumahagyo Nah, gitu loh Bang, bang, saya jawab, bang Boleh? Nggak usah dijawab, nggak bisa Nanti saya umumkan, kami bakalan ikut apa yang abang ngomong, ya kan? Dari Aman Oke, lanjut lagi yang lain, bang Gitu dong, dari tadi, kek Iya, benar, bang Mereka nggak paham, bang Nah, iya, kasih paham, teman-teman Kasih paham, teman-teman kalian tuh Cangkri, acet kunang digi Acet kunang digi, woy Lanjut lagi, bang Woy, acet ku hilang ini, sumpah Lanjut lagi, lanjut lagi Yang lain lagi Jadi, kalau yang dipermasyarakan itu Nanti kita koreksi, kita umumkan nanti, ya Bang, bang Evan, izin, bang Evan Jadi, biar nggak bisa Nggak bisa ribut-ribut di sini Betul, bang Evan, izin Izin saya sapa dulu yang baru naik, ini Papa Sun Kristen atau Muslim, brother? Silahkan dibuka mute-nya, brother Mungkin Kristen beliau ini Iya, Papa Sun Saya Kristen, saya Kristen Iya, di sebelahnya Waalaikumsalam, waalaikumsalam Muslim atau Kristen? Muslim, Muslim, Muslim Stand by dulu, ya, yang Muslim, ya Oke, oke, oke Nah, duit aja dulu, bang Nanti, bang Zuma, kalau sudah monitor Bang Evan, duit dulu, bang Evan Itu noise sekali Oke Kalau bisa Jadi, nama yang disampaikan Bang Arli Itu bukan hanya Allah, ya, ternyata Allah, Rasul, malaikat Ya, Injil, Alkitab Itu Semua Bukan dari Bible Anda Bukan dari kawan-kawan Kristen Tidak dari original Original text Ibrani maupun Inani Baik, silahkan Natalia Bang Arli, kalau sudah dapat Headset-nya Masuk Masuk lagi, Bang Arli, ya Oh, cangkri Lupa Suara Ku menggelegar Suara ku menggelegar Udah, nih Gimana, suara kau Suara ku Menggelegar banget Bikin-bingin tambah besera, bang Bikin tambah besera Lanjut, kan Mantap, tau gak dimana Aku lupa naroknya di Anu, di kolong Kolong ini Kolong Kolong jangkri Kolong jangkri Kolong amari Jangkri memang Aku sendiri yang narok Aku sendiri yang nyalakan orang Wah, emang lah aku ini Acaw Lanjut Gimana ini Oh, kalau aku sudah pakai headset Mereka diem semuanya Mungkin ini, ini mungkin Bang Mungkin teman-teman kristini lagi Mungkin lagi mikir Ya, lagi mikir Tentu tanah tambah banyak Ya, Bang Arli bisa dijelaskan semua Mungkin karena ada beberapa ya Bukan hanya Allah saja Rasul, Alkitab, Wahyu, Roh Kudus dan sebagainya Malaikat Coba Bang Arli Ya, udah gak usah diterjemahin aja lah Gini, gini, gini Gini, gini, gini Gini ya, gini ya Gini, gini, aku jelasin Aku gak peduli Bagaimana keadaan kitab kalian Kalian mau menggunakan bahasa apapun Bahkan bahasa roh sekalipun Itu hak kalian Roh gak boleh Bang, roh Bang Bahasanya, bahasanya Berhubung saya Islam Saya bilang roh kan Bahasanya sekalipun Iya kan Saya kan Islam Iya kan Mau kau pakai bahasa roh sekalipun Itu bukan urusan saya Silahkan Yang menjadi urusan kami umat Islam Bukan cuma urusan saya Urusan kami umat Islam Kalau kalian pengen berangkulan dengan kita Ayolah kita berangkulan gitu loh teman-teman Jangan ada perpecahan Belah sepakat saya Sepakat Artinya apa Jangan lesehkan nama Tuhan kami Dalam kitab kalian Tau gak Bahasanya Allah itu dianggap berhala Bro Admin tau gak Di keluaran berapa itu Natali D Keluaran berapa itu Itu dilecehkan itu Dianggap berhala tuh Allah Terus kemudian Ada Allah huruf besar Ada Allah huruf kecil Pertanyaan saya Ini kaedah bahasa apa yang digunakan Coba Bro Admin bisa jawab gak Kaedah bahasa apa Saya tanya Bro Admin Atau teman Kristen yang lain Coba bisa gak Menjelaskan ke saya Kaedah bahasa apa Yang digunakan Ada Allah huruf kecil Semua Ada Allah A nya huruf besar Ada Allah huruf besar Semua Itu kaedah bahasa apa Burundi Bahasa burundi Macet Macet Iya kan Jujur lah Gini-gini Bro Admin Kita disini Belajar diskusinya Jujur gitu kan Kan dari dulu Bro Admin tau Aku gak pernah Menghujat sama sekali kan Iya kan Cuman sekarang Kok jadi nambah Kan dulu Cuman kata Allah saja Kok nambah Sekarang saya tanya Loh itu hak kami Bang Itu hak kami Iya sih Hak kami itu Sekarang saya tanya Sekarang saya tanya Sekarang saya tanya Injil Tertulis Lafaz Injil Itu di kitab siapa Ya Al-Quran tuh otomatis Quran Quran dong Iya Gitu loh Tertulis kata Rasul Dalam Original text Hah Gimana Tertulis kata Rasul Dalam Original text Pertanyaan saya Itu tertulis Dalam kitab siapa Original text Ya Al-Quran Pokoknya Kalau yang Adan-adanya Adan-adanya Adan Allah Allah Di dalam Bahasa Indonesia Gak berani Gak berani Coba baca KPBI KPBI Hanya menuliskan Bahasanya Allah itu Apa Nama Tuhan Dalam bahasa Arab Bukan Bukan Nama Tuhan Dalam bahasa Indonesia Bukan Bukan Nama Tuhan Dalam bahasa Arab Betul gak saya Ya betul Betul Gitu loh Gitu loh Jadi minimal Nanti kalau Bro Admin Minimal kalau Bro Admin Nanti Meninggoy Gitu kan Terus kemudian Ditanya sama Tuhannya Bro Admin Apa yang kamu lakukan Untuk membela Kitabku Bro Admin Minimal Oh saya mempertahankan Original teks kitab Anda Tuhan Gitu lah Minimal Tapi Bang Apakah bahasa Arab Itu adalah Bahasa Islam Duh Gimana nih Ya Artinya gini Artinya gini Apakah bahasa Arab Itu miliknya Agama Islam Oke Di dalam Bahasa Al-Quran Itu menggunakan Bahasa Arab Dan Satu-satunya Kitab Satu-satunya Kitab Satu-satunya Kitab Yang menuliskan Kata Allah Dalam bahasa Arab Satu-satunya Kitab Gak ada kitab lain Di Arab Itu gak ada Yang permulaan Itu adalah Al-Quran Gak ada kitab lain Selain Al-Quran Gak ada kitab lain Selain Al-Quran Yang menuliskan Kata Injil Di dalam Al-Quran Di dalam bahasa Arab Gak ada Jadi Al-Quran Nomor satu Al-Quran Gitu loh Paham ya Iya paham Jadi Al-Quran ini Bahasa Arabnya ya bang Gimana Al-Quran ini Bahasa Arabnya ya Al-Quran ini Al-Quran Al-Quran Ngarang aja Ngarang aja Dengerin Al-Quran itu Bahasa Arab Al-Quran Juga bahasa Arab Al-Furqan Juga bahasa Arab As-Shifa Itu juga bahasa Arab Nama lain Dari Al-Quran Itu ada As-Shifa Ada Al-Furqan Ada Al-Kitab Itu nama lain Daripada Al-Quran Nama lain Bang Berarti Bang Berarti Kata Di Arab Saudi Di Arab ya Benar ya Di Arab itu Al-Quran Dibilang Al-Quran Atau Al-Kitab itu sama Karena bahasanya Nama lainnya Gimana Gimana bang Al-Quran ini kan Bahasanya sana Mungkin Al-Quran bahasanya sana Al-Quran itu Bahasa Bahasa Arab Bahasa Arab kan Al-Quran yang bahasa Arab Gimana sih bang Iya benar Iya benar Bahasa Arab Maksudku Berarti di Indonesia ini Sama kali ya Bahasanya Arab Sama bahasa Indonesia ini Sama kali ya Gak ada terjemahan Gimana sih Al-Quran ini Kalau diterjemahkan Kedalam bahasa Indonesia Apa Dibilang apa itu Ya Al-Quran Oh di Al-Quran Berarti sama ya Bahasa antara Negara Indonesia Dengan negara Arab Saudi itu sama Bahasanya Loh Gimana sih Sesuatu yang gak bisa Diterjemahkan Allah ya Allah Itu adalah nama 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 manusia aja Yang gak bisa terjemahkan Bang Iya Nama Tuhan juga Gak bisa diterjemahkan Coba Allah Coba terjemahkan Gak bisa kan Gak bisa bang Gak bisa Coba Ardian Sa'arif Coba terjemahkan Dalam bahasa Inggris Sama kan Sama Gak bisa gitu loh Gak bisa Oke Disini aku paham Oke Mantap Jadi kita memang harus toleransi Betul Bahkan ketika ada Demo 212 7 juta manusia Di Jakarta Ibu kota Kemudian ada orang Kristen Yang menikah Di gereja Kartedral 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 Katerdal Apa sih Yalah gak ngerti aku, pokoknya itu. Pokoknya itu, udah pusing aku. Susah kali dari dulu, kayak gitu akulah. Dari dulu nyebut itu gak pernah bisa loh. Intinya itulah. Pada saat umat Islam demo itu, tentang Ahok itu. Ada gak yang nikah itu? Ada kan, dari pihak Kristen ada kan. Betul gak? Aman gak kalian? Nikah itu aman gak? Saya tanya, aman gak? Toleransi gak kami? Toleransi gak? Ada gak yang jebol tembok gerejanya? Ada gak? Misal lampunya diambil satu gitu, ada gak? Gak ada. Gak ada, aman, aman, aman. Aman. Gitu loh. Jadi jangan menjadi pembenci Islam. Akhiri sekarang juga kalian yang benci terhadap Islam. Akhiri sekarang juga. Bertobatlah kalian. Bertobat, akhiri. Jangan benci Islam. Gitu loh. Kami ini umat pelindung. Bahkan, pada tahun, sorry aku lupa tahunnya, 600 berapa ya. Pada abad ke-7, pada abad ke-7, itu Kristen di Arab, Kristen di Sinai, itu meminta pelindungan kepada Rasulullah. Kalian tahu gak hal itu? Tahu gak? Tahu gak? Ada datanya. Datanya dari Islam, Kak? Oh enggak. Datanya dari ke-Kristenan sendiri. Datanya dari ke-Kristenan sendiri. Meminta surat perlindungan. Karena apa? Karena pada saat itu yang menguasai memang Islam. Jadi pihak Kristen meminta, meminta, apa namanya ya, jaminan perlindungan. Sehingga ditulisilah surat itu. Surat jaminan. Tampilin, Bang. Biar bisa insta. Oke. Siapa takut? Nih aku tampilin ya. Tunggu. Duh admin, diem. Nih aku tampilin ya, datanya ya. Tapi kalau Gurunda udah masuk, masuk aja Gurunda ya. Ijin ya. Aku sungkan kalau ada Gurunda masuk. Tunggu. Yang mereka minta itu biasanya bukan data dari Islam teman-teman. Kalau perjanjian Hudaybiyah itu dari sumbernya, literasinya kami dari Islam gitu kan. Tapi mereka mintanya itu biasanya tunjukkan data di luar Islam gitu kan. Oke? Aku tunjukin data di luar Islam. Nih ya. Kenapa gak bisa open ke mini house? Oh iya bukan, belum aku buka. Sorry. Hacau kali bah hari ini. Nah ini. Ingat ya. Ini kodex sinetikus betul. Punyanya siapa ini? Punyanya siapa? Punya Kristen. Kristen ya. Kristen ya. Kita ke home teman-teman. Kita ke home. Diklik. Setelah kita ke home. Di sini ada partner institution semuanya dari kekristenan. Di sini ada Santa Catherine Monasteria. Ya ini ditemukannya di sini memang. Ditemunya kodex sinetikus di sini. Ya ini kita klik. Sinaymonasteri.com. Oke? Kita cek di sini. Santa Catherine. Ini Kristen punya nih. Kalian kalau gak tau ini berhentilah kalian jadi Kristen. Jangan jadi Kristen. Ya. Oke? Setelah itu kita ke history. Di sini ada nama, ada nama siapa nomor 4 itu? Coba disebutkan yang kenceng, Dik Natali. Sebentar-sebentar Bang. Ini YouTube-ku yang satunya berulah ini. Bentar-bentar. Oh ya? Oke-oke. Coba berulah. Mohamed. Nah tuh. Mohamed kan? Betul? Kita klik ya. Dari Kristen sendiri ya. Dari Kristen sendiri. Mohamed. Kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kita terjemahkan. Hak patent Muhammad diberikan kepada biara suci di Sinai. Pada tahun kedua Hijriah. Hijriah ya. Yang bertempatan dengan tahun 623 Masei. Sebuah delegasi dari Sinai. Sinai ini Kristen ya. Meminta surat apa? Perlindungan. Dari siapa? Dari Muhammad. Nah tuh. Surat ini dikabulkan dan disahkan olehnya saat ia meletakkan tangannya di atas dokumen tersebut. Ini pengesahannya nih. Ini capnya siapa? Kalau orang Islam tau lah ya. Gak ya? Mantap lah ya. Mantap lah ya. Ini namanya surat Atiname ya. Atiname. Ini aku bacain ya. Dokumen tersebut berperan penting dalam perlindungan biara. Dan sebagai sarana untuk memastikan hubungan yang damai dan kooperatif antara umat Kristen dan... Muslim. Buset dah. Siapalah ini? Tidak ya? Aman ya? Ini. Aman. Yang masing-masing menggambarkan cap tangan Muhammad sebagai tanda bahwa ia telah menyentuh dokumen A. Asli. Asli. Mohon maaf sekalinya ya teman-teman Kristen yang pembenci Islam ya. Yang pembenci Islam pasti gak bisa terima ini. Mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf. Ini data dari kalian sendiri. Itu sumber. Mulai kan? Coba set-setu kamu. Benar itu. Gimana? Sumbernya apa? Coba baca-baca sumber siapa itu. Oh ini oke oke oke. Ini siapa itu kok buka? Sabar dulu. Santai-santai. Tenang-tenang. Katanya mau dibukain. Natalia tenang aja. Enggak disini. Iya ya. Kamu yang paling sabar. Oke oke. Nih ya sabar ya. Ini kodex sinetikus ini. Ini punyanya. Punya bisa gak nanti dulu. Sabar-sabar dulu. Iya sabar dulu sabar. Satu-satu. 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 Satu-satu dulu. Coba teman dulu. Kodex sinetikus is one of the most important books in the world. Handwritten well over 1600 tahun yang lalu. The Manuscript Contents The Christian Bible. Apa arti Christian Bible? Siapa itu? Sumber siapa itu? Iya ini loh Kristen ini loh. Siapa itu? Kristen-Kristen. Ini semangat jangan apa-apa kau. Jangan suka-suka ngarang-ngarang kau. Loh ini tulisannya apa ini? Ini tulisannya apa? Christian. Christian. Naikin ke atas. Oke oke. Naikin ke atas. Kodex sinetikus. Punya siapa kodex sinetikus? Itu siapa kan? Kodex sinetikus gak ngerti? Eh tau. Kutanya balik kau gak bakal tau. Gak saya tanya kodex sinetikus apa? Kepunya amut. Gak kodex sinetikus apa? Iya iya iya. Pertanyaan saya. Primer lah Sumber. Loh primer ini. Gak primer itu. Apa aja kau. Yaudah sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Kodex sinetikus ini isinya apa? Mau masalahkan itu apa coba? Ya ini loh saya tanya kodex sinetikus isinya apa? Mau masalah apa kau situ? Ini pertanyaan saya kok gak dijawab. Nah aku tanya balik kau bisa gak nanti? Iya kan lah. Udah gak bisa. Turunin. Gini gini. Udah gak bisa gak bisa. Turunin turunin. Gak bisa. Orang gila itu. Diajak diskusi malah ngejak. Debat. Bukan salah saya ya. Bukan salah saya ya. Mohon maaf teman-teman Gerson. Mohon maaf. Ini adalah kodex. Ini adalah manuskrip tertua yang kalian punya yang ditulis pada abad keempat. Nih kalau gak percaya. Kodex sinetikus. A manuskrip of the Christian Bible written in the middle of the 4th century. Tuh bayangkan abad keempat. Pertengahan abad keempat. Contents the earliest complete copy of the Christian New Testament. Apa? Berisi. Berisi salinan lengkap tertua. Paling awal. Yang dari Christian New Testament. Perjanjian baru. Kristen. Kristen. Ayo. Ini bacanya Islam atau Kristen? Saya tanya. Kristen. Bahasa Inggris Christian. Bahasa Indonesia nya apa? Kristen. Kristen. Kenapa bisa kalian rejikan Islam? Gak mungkin kan? Nah kita ke home. Kita ke home. Setelah itu disini. Ini ada partner institution. Ini semuanya Kristen. Gak ada partner dari Islam disini. Santa Catrins. Santa Catrins Monastery. Jadi ini ditemukan. Kodex ini ditemukan di biara. Di biara ini. Biara Sinai. Paham gak? Kok gak paham-paham? Nih. Sinai Monastery.com Sinai. Sinai Monastery. Ini bahasanya pake. Bahasa apa ini? Bahasa apa ini? Nggak tau bang. Yunani. Eh? Apa tuh? Tera. Tera. Moneto. Oros. Bahasa Greek ya. Greek Yunani ya. Sinai. Sinai. Ini bahasa Greek Sinai. Emang. Greek saya tanya. Harap lah. Oke ya. Oke ya. Kita ke histori. Disini ada Mohamed. Kita klik. Santa Catrins. Masih Santa Catrins. Mohamed. Ini suratnya nih. Oke. Disini diterangkan apa? Ini kalau diterjemahkan ya itu tadi yang sudah saya baca. Ya. Oke ya. Oke. Sudah clear. Kami umat Islam. Dari Rasulullah. Kami itu sudah menjadi pelindung bagi kalian sebenarnya. Ya. Jadi. Jadi Bang Ardi. Ya gimana? Bang Ardi. Berarti Kristen ini nggak usah lagi tanya-tanya kebaikan bagi Rasulullah Nabi Muhammad. Oh nggak usah. Nggak usah. Udah langsung praktek. Diakui. Sudah diakui. Bahkan Rasulullah. Diakui. Dinobat. Menaruh di dunia. Yang menobatkan apakah orang Islam. Bukan. Gitu ya. Mantap Nabi ku. Saluh ala Nabi. Allahumma sali ala syadina Muhammad. Yang dibawa. Belum jawab yang dibawa. Jawab dulu. Saluh ala Nabi. Nah gitu dong. Ya ada lagi pertanyaan? Silahkan. Sebelum saya izin menyembah Tuhan saya. Menyembah Tuhan yang benar. Yes. That's right. Sudah ya. Silahkan teman-teman. Silahkan. Ijin. Ijin dulu Bang. Ya silahkan Bang. Bertanya. Aku bertanya dulu ya. Ya aku menjawab belakang lah ya. Iya. Aku mau bertanya dulu sama Bang. Masalah. Sebenarnya. Di antara agama ini. Mana yang pertama kali sampai yang terakhir kali. Apa ini? Ini bahasa apa ini? Apa ini? Pertama kali terakhir kali. Yang pertama agama apa gitu. Yang kedua. Bang Ardi kalau mau. Agama kan ada. Lima tahun. Gak gini aja ya. Gini aja. Aku gimana kalau aku sholat dulu. Dijawab sama teman-teman yang lainnya. Boleh-boleh Bang Ardi. Gitu aja. Oke oke. Baik Natalia Iriani. Natalia monitor. Oke oke oke. Oke monitor. Ya. Gimana? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Aduh. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Ya Bang YSKL silahkan Bang. Anda mau bertanya tadi. Silahkan Bang YSKL. Aku mau bertanya Bang. Tolonglah dulu dijelaskan. Biar kita sama-sama tahu ya. Agama yang pertama sekali ada. Sampai yang terakhir kali ada. Oke terima kasih. Oke. Agama dari pertama kali ada. Sampai terakhir ada. Adalah agama Islam. Di dalam Al-Quran semua sudah terjawab. Bahwa semua Nabi itu menyembah Allah. Dan di Al-Quran pun juga sudah disebutkan ya. Oleh Allah ya. Allah ini kan. Maha segala galanya ya. Maha pencipta. Bahkan menciptakan para Nabi. Dan agama yang diri doi Allah itu hanya Islam. Dalamnya di surat Ali Imran ayat 19. Nah Nabi-Nabi itu semua menyembah Allah. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa. Terus Nabi siapa lagi ya? Sulaiman, Lut ya. Bahkan Nabi Isa. Sampai penutup. Nabi Muhammad SAW. Semua itu mereka Muslim. Mereka berserah diri kepada Allah. Dan mereka semua itu menyembah Tuhan yang sama. Tuhannya Islam. Kalau orang-orang Kristen selama ini menyangka. Oh Abraham itu Yahudi. Tapi itu juga mereka caplok di dalam Bible mereka. Mereka mengimani itu juga. Bapak apa? Apa sih? Bapak-bapaknya para Nabi lah ya. Mereka menganggap seperti itu. Padahal semua persangka mereka itu. Kalau di dalam Al-Quran itu sangat tegas. Karena apa? Di dalam surat Ali Imran ya. Ayat 67. Ibrahim dan Yaakub. Mereka bukanlah Yahudi. Bukan pulang Nasrani. Tetapi mereka adalah Muslim. Orang yang berserah diri kepada Allah. Nabi Nuh juga di dalam surat Yunus ayat 72. Nabi Nuh itu Muslim. Berserah diri kepada Allah. Menyembah Allah. Nabi Musa di dalam surat Yunus ayat 84. Nabi Musa itu di dalam surat Yunus ayat 84 disebutkan. Nabi Musa adalah seorang Muslim. Orang yang berserah diri kepada Allah. Dia menyembah kepada Allah. Nabi Lut ya. Surat Azariah ayat 36. Sama dia Muslim. Berserah diri kepada Allah. Menyembah Tuhan. Namanya Allah. Nabi Sulaiman. Atau kalau di Kristen kenalnya Salomo ya. Itu juga di dalam surat Anamal ayat 30 sampai 31. Sulaiman itu adalah seorang Muslim. Berserah diri kepada Allah. Tuhannya siapa? Tuhannya Allah. Nah sampai pengikutnya Nabi Isa pun. Hawariun nih ya. Hawariun itu kan pengikut Nabi Isa ya. Itu tertulis di dalam surat Ali Imran ayat 52. Hawariun pengikut Nabi Isa. Mereka itu adalah Muslim. Orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Mereka menyembah Allah. Hingga Nabi Muhammad, Nabi penutup. Menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ajaran agama para Nabi itu. Islam. Mereka semua berserah diri kepada Allah. Tuhannya sama. Dari Adam, Ibrahim, Nuh, Musa, Sulaiman, Lut, Isa. Bahkan sampai Nabi Muhammad. Tuhan yang diperkenalkan itu sama. Mereka menyembah Allah. Berserah diri kepada Allah. Mereka semua Muslim. Agamanya Islam. Natalia. Ada enggak para Nabi yang menjelaskan Tuhannya manusia? Oh tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Bahkan ajaran para Nabi itu enggak pernah ada ya. Yang memperkenalkan Tuhan itu menjadi manusia. Itu enggak ada. Apalagi Tuhan itu manusia. Tuhan itu anak manusia. Tidak ada. Bahkan dibantah. Tuhan bukanlah manusia. Bukan pula anak manusia. Di dalam Islam juga. Di dalam surat al-ikhlas. Ya Allah itu tidak beranak. Tidak pula diperanakan. Jadi sangat jelas ya. Makanya saya juga bingung. Kalau di dalam kekristenan. Kenapa? Kenapa? Begini maksudku. Bapak. Kenapa Pak? Jadi Ibu bilang. Musa itu umat Islam. Ya. Musa itu Muslim. Dia berserah diri kepada Allah. Jadi dia Islam. Jadi waktu pada zamannya Musa. Waktu pada zamannya Musa. Dia sudah Islam. Iya. Pada zamannya Musa. Dia sudah Islam. Dia Muslim. Makanya di dalam Al-Quran. Itu ada. Aku sempurnakan agama Islam. Aku sempurnakan Islam. Bukannya aku membuat Islam. Tapi aku sempurnakan. Bukannya Islam itu baru ada. Abad ke-7. Bukan. Islam itu sudah dari dulu. Makanya. Satu-satunya agama yang diridui Allah. Itu hanya Islam. Dalilnya di surat Ali Imran. Ayat 19. Lihat aja Tuhan yang diperkenalkan. Sama semua. Nabi Musa mendapat. Perintah dari Tuhan. Mendapat kabar dari Tuhan. Di dalam surat Toha. Di dalam surat Toha. Ayat 14. Sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Dan dirikanlah sholat. Untuk mengingat aku. Jadi. Nabi Musa pun juga menyembah Allah. Tuhan yang diperkenalkan para nabi. Itu sama. Tuhannya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah. Justru saya bingung. Di dalam kekristenan sendiri. Ini. Ada Bible. Yang di dalamnya itu perjanjian lama. Kemudian perjanjian baru. Di perjanjian lama tidak bisa kita pungkiri. Walaupun itu Kristen mau ngambil dari judaisem. Atau apa gitu ya. Yang pasti itu sudah menjadi bendelan di dalam Bible kalian. Tapi kenapa? Di dalam bendelan Bible kalian ini. Dari perjanjian lama. Saya kok tidak menemukan ajaran para nabi. Yang memperkenalkan Tuhan. Dalam rupa manusia. Apalagi ya. Tidak ada nabi yang saya lihat. Itu nabi menyembah manusia. Yang bernama Yesus. Ini sebenarnya kalian ini ajaran siapa? Karena ajaran para nabi ini. Saya tidak pernah melihat. Mereka menyembah manusia. Yang namanya Yesus. Begini Bu. Itu kan kehadiran Yesus itu. Di dunia itu kan perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama. Kalau dia di perjanjian lama. Itu masih berfirman. Oh iya Bang Evan. Dia hanya. Dia hanya suara. Ijin pamit. Dia hanya suara. Dan tidak akan bisa menunjukkan wujud aslinya. Sebentar. Dia hanya suara itu. Maksudnya dia siapa? Dia Yesus. Atau dia siapa? Atau berbeda Tuhan. Tuhan para nabi di perjanjian lama. Berbeda dengan Tuhan yang kalian sembah? Bukan. Begini dia. Disitu kan dia. Bentar ya. Iya Bang. Noise juga itu Bang. Noise. Mungkin Bro Admin mau masuk dulu. Atau kebenaran. Atau siapa? Ini Osam ini siapa? Kristen atau? Islam Osama Ibu? Iya siapa Ibu? Kristen Ibu. Kristen. Oke. Ini si Jahesial Moise. Kayaknya dia lagi. Ngebenerin dulu lokasinya. Oke iya. Ada mobil tadi luar. Begini Ibu. Tapi kita gak salah lah. Diskusi ya. Saya hanya menerangkan yang saya tahu. Ya kalaupun salah. Kita bisa saling memperbaiki. Tapi tidak dipaksakan untuk menerima. Kan itu kan? Iya. Gimana? Kalau istilah Tuhan itu. Pada zaman perjanjian lama. Dia itu hanya sebatas firman. Dan tidak akan bisa menunjukkan wujud aslinya. Sama kepada Musa. Dia hanya mendengar suara. Dan suara itu pun kalau dikeluarkan. Itu mereka harus menutup kuping. Karena suara itu ibarat. Apa Anda bilang ya? Tidak sama dengan suara-suara yang lain. Beda dari yang lain. Itu dia kalau membahas masalah Tuhan. Kalau Yesus. Yang saya tahu ya. Maaf. Jangan ada antara kita yang salah menyalahkan. Yang saya tahu. Ya kalaupun salah diperbaiki. Jangan kita menyalahkan orang lain. Memaksakan kenar. Kalau Yesus. Itu kan udah ada perjanjiannya. Bahwa akan ada anak manusia. Yang akan datang ke dunia. Itu Yesus itu manusia. Iya manusia. Yesus manusia. Tetapi kenapa kami. Umat kristus. Mewatakan itu Tuhan. Karena kembali ke awal. Kalau di Alkitab. Allah. Allah itu adalah firman. Iya kan? Iya enggak? Enggak usah pakai Allah lagi bang. Enggak usah pakai Allah lagi. Kalau saya pakai Alkitab lagi. Terus poinnya ini bang. Yang nyambung bang. Karena tadi saya tanya. Intinya ini Tuhan kalian. Di perjanjian lama. Yang diperkenalkan para nabi. Di perjanjian lama. Sama atau berbeda dengan Tuhan. Yang kalian sembah? Sama. Sama. Berarti maksudnya. Nabi-nabi di perjanjian lama. Menyembah Yesus. Loh. Kan tadi saya bilang. Yesus itu manusia. Iya saya tahu. Dia manusia bang. Yang saya tanya. Kamu nyembah Yesus gak? Kamu nyembah Yesus kan? Iya. Menyembah Yesus. Kenapa? Sebutkan salah satu nabi. Di perjanjian lama. Yang menyembah manusia. Bernama Yesus. Ada gak? Alasannya dulu. Bila. Alasan. Ada apa enggak? Kok alasan? Gimana sih? Tidak. Alasannya. Kami bilang Yesus itu Tuhan. Alasannya ada loh. Saya gak nanya kenapa. Ada apa enggak? Saya gak nanya kenapa. Saya nanya ada apa enggak? Gitu loh bang. Apanya. Ada enggak? Kok apanya? Ada enggak? Satu aja nabi di perjanjian lama. Harga berapa? Harga berapa bang? Apa lagi ini? Harga berapa ini banget nih? Ya daripada ditanya kenapa. Daripada ditanya ada atau enggak. Nggak nyambung. Mending saya tanya. Harga berapa? Iya. Bentar dulu ya. Bentar dulu ya. Nah iya. Dihitung dulu lah bang. Totalnya berapa ya? Dihitung dulu totalnya. Berapa sambil kerja ini? Sambil kerja. Nanti apa kan? Lanjutkan lah. Dilanjutkan. Apanya yang lanjutkan? Oh dia lagi kerja. Biar enggak apa gitu kan? Supaya apa ya kan? Tuh enggak. Kali kerja. Lagi kerja. Oke bang. Bentar lagi bang. Ada-ada aja ini dia. Abis nanya agama para nabi. Saya jelaskan semua. Ditanya balik. Kok bisa enggak nyambung gitu ya? Abis makan apa sih? Kok enggak nyambung gitu? Gimana di? Ini kok. Natalia. Iya, iya. Boleh bertanya ibu. Wih, ibu kali mbak. Oh, ibu. Oke, ibu-ibu. Oke pak. Bertanya. Bentar-bentar pak. Sebelum anda bertanya. Anda tadi nyimak diskusi kan? Baru naik mbak. Udah dari tadi loh. Kamu nongol disitu. Aku tanyain agak mampu. Aku baru naik. Gimana sih? Iya, tapi tadi kan di pertengahan. Tuh, si bapak kabur tuh. Si bapak kabur. Iya, monitor ini. Ini Yokem ini Kristen apa Islam? Yokem. Halo. Iya, halo. Yokem ini Kristen apa Islam? Kristen-Kristen. Tuhan yang disembah oleh para nabi di perjanjian lama ada enggak menyembah manusia namanya Yesus? Bagaimana? Tuhan yang disembah oleh para nabi di perjanjian lama ada enggak? Satu nabi aja yang menyembah manusia bernama Yesus. Jaringannya tidak jelas ini jaringan? Jaringan tidak jelas. Yaudah diam aja dulu kalau jaringan enggak jelas. Oh sama, oh sama nyimak ya. Ada enggak? Tuhan para nabi yang diperkenalkan nabi berjanjian lama namanya Yesus. Ada enggak? Satu nabi aja yang nyembah manusia namanya Yesus. Maaf mbak, saya kan tadi pas masuk di pertengahan. Jadi saya hanya ingin bertanya aja tadi naiknya. Oh berarti enggak tahu ya? Bilang aja enggak tahu gitu atau enggak ada gitu. Kalau saya jujur, tidak terlalu mendalami agama-agama lah. Apa agama saya pun tidak terlalu mendalami. Cuman saya tertarik aja sama ajaran muslim. Makanya saya ingin bertanya sedikit gitu. Boleh nanya. Berarti itu jadinya enggak tahu ya? Ya boleh dikatakan begitulah. Mungkin karena keacuan saya terhadap agama mungkin ya. Oh gitu. Yaudah lah kalau enggak tahu ya. Kalau enggak tahu ya. Boleh-boleh nanya aja. Tanya yang sulit biar saya enggak jawab. Kalau gampang nanti saya jawab. Mending yang sulit biar enggak aku jawab kan. Iya, saya coba ya. Pertanyaannya mungkin bagaimana caranya meyakinkan umat muslim bahwasannya ketika Nabi Muhammad diturunkan penglihatan di Gua Hiro. Apa yang diturunkan di Gua Hiro itu saya lupa. Kamu tuh nanya apa sih? Enggak jelas banget nih orang. Kamu mau nanya aja bingung mau nanya apa. Iya bagaimana caranya menerangkan kepada umat muslim bahwasannya yang diturunkan di Gua Hiro melalui Malaikat Jibril itu adalah isi Quran begitu. Maksudnya fakta otentiknya apa gitu. Fakta otentiknya apa? Maksudnya supaya orang-orang itu percaya bahwa Nabi Muhammad itu bertemu Malaikat Jibril membawa wahyu dari Tuhan. Begitu maksudnya. Iya betul, betul, betul. Iya sangat simpel, sangat mudah. Kita buktikanlah apa yang dibawa. Yang dibawa ini apakah benar-benar datang dari yang maha tahu atau dari yang sok tahu atau tidak tahu apa-apa. Al-Quran bisa diuji kebenarannya. Di saat zaman dulu Al-Quran diturunkan itu belum ada penelitian, belum ada ilmuwan, belum ada teknologi-teknologi. Jadi kita uji, ini barang yang dibawa Baginda Muhammad ini barang ini beneran kapasitas dari mana ini? Kapasitas dari Tuhan yang maha tahu, dari maha pencipta atau bukan? Kita cek isinya. Atau kita cek lah ya, ini benar-benar seperti apa? Apakah kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan? Nah kita lihat, kalau di dalam Al-Quran zaman dulu ya, waktu Allah itu menurunkan wahyu melalui Malaikat Jibril itu banyak hal-hal yang belum bisa dibuktikan berdasarkan sains ya kan? Tapi ternyata apa? Contoh di dalam surat atur ayat 1-6 ada api di dasar laut. Nah, api di dasar laut itu kalau kita lihat, mungkin zaman dulu nggak tahu ya apa. Eh ternyata semakin zaman bukan Al-Quran yang berubah. Tapi ternyata apa? Semakin zaman Al-Quran ini terbukti kebenarannya. Ternyata ada api di dasar laut. Sudah dikabarkan. Nabi Muhammad nggak pernah loh menyelam sampai ke dasar laut. Melihat lava-lava di dalam permukaan bumi, kerak bumi. Nggak pernah. Bukan itu maksud saya Bu. Apa? Maksudnya begini. Misalnya nih, saya pergi ke suatu tempat terpencil atau yang tersendiri. Goa lah katakan. Tiba-tiba saya keluar dari Goa satu bulan kemudian terus saya bilang Wih, saya dapat wahyuni dari malaikat ini. Itu apa faktanya yang bisa dikabarkan oleh? Nah, makanya ini yang saya sampaikan kepada kamu. Tidak ada faktanya. Nah, faktanya ini barusan tadi saya sudah kasih contoh satu. Kemudian yang kedua, kita lihat barangnya. Jangan asal-asalan saya habis bertemu melihat cahaya. Akulah orang yang engkau ania ya itu. Dan kemudian dibilang itu Tuhan. Padahal sebelumnya apa? Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Apa itu? Nah, kita lihat makanya. Ini yang dikatakan, yang dibawa Nabi Muhammad kita cek kebenarannya. Apakah itu benar atau tidak? Salah satunya tadi, lava api ya. Api di dasar laut. Terus garis edar tata surya di dalam surat Yassin ayat 38-40 dan surat Al-Anbiya ayat 33. Itu apa? Ada garis edar tata surya. Matahari, bulan, beredar di garis edarnya. Zaman dulu enggak ada. Ya, astronot-astronot, peneliti-peneliti NASA belum ada. Tapi ternyata apa? Terbukti kebenarannya. Ini enggak mungkin kalau datang dari orang yang sok tahu. Atau dari orang yang tidak tahu. Pasti ini datang dari pencipta. Bukan itu lagi maksudnya. Berarti maksudmu apa? Mau menguji dari mana kebenaran kitab suci yang dibawa begitu? Ya, contohnya gini kan. Misalnya nih, saya pergi ke satu tempat nih. Kan dulu Nabi Muhammad katanya mengasingkan diri ke Gua Hira untuk menghindari yang namanya hal-hal duniawi, mencari ketenangan. Begitulah kira-kira kan? Nah, ketika saya selesai melaksanakan pengasingan saya atau penyendirian saya di suatu tempat. Terus, saya memberitakan kepada orang-orang. Eh, saya dapat wahyu nih dari malaikat. Ini, ini, ini. Bawasannya ini, ini, ini. Nah, faktanya apa gitu loh? Bukan membuktikan isi yang... Oh, fakta. Apakah ada yang melihatnya begitu loh? Oh, melihat. Berarti Anda berbicara soal saksi? Iya, iya. Kayak saksi lah. Oke. Nabi Muhammad menerima wahyu. Apa definisi wahyu? Coba. Wahyu apa ya? Dalam Quran apa saya kurang tahu? Oh, itulah. Makanya cari tahu dulu sebelum tanya ya. Itu satu. Udah satu kosong. Wahyu itu... Bukan satu kosong. Ya udah seratus kosong. Ya udah gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya kan... Wahyu itu... Wah, ya itu... Ya dengerin dulu. Iya, iya. Katanya, tanya. Cepat dan tersembunyi wahyu itu. Ketika Rasulullah menerima wahyu, itu secara cepat dan tersembunyi. Kalau gak cepat dan tersembunyi, berarti bukan wahyu. Berhubung cepat dan tersembunyi adalah wahyu. Berhubung cepat dan tersembunyi, maka gak ada orang yang tahu selain Nabi Muhammad. Nah, kan? Simple kan? Oke. Itu definisi wahyu. Berarti itu wahyunya didengar, terus dihafalin, ditulisin gitu. Yes. Yang nulisin? Muhammad sendiri? Loh, ini pertanyaannya tadi udah terjawab belum? Ini pertanyaan kedua berarti? Belum bang, karena gini. Ini soal penulisan Quran, atau soal mendapatkan wahyu, yang mana ini? Pertanyaan Anda aja bingung loh. Anda tanya aja bingung loh. Iya bang. Artinya kan ketika dia didapatkan wahyu, diturunkan wahyu, artinya kan setelah itu dia diturunkan wahyu. Gimana lah ini? Benar kan? Dihafal? Iya, dihafal. Tapi kan ditulisin jadinya kan, dalam buku yang namanya Al-Quran. Ya, sebelum ke situ, pertanyaan Anda sudah terjawab belum tadi buktinya? Dihafal tadi? Tadi loh. Tadi Anda tanya apa? Coba pertanyaan pertama apa tadi? Iya, karena begini bang. Tidak, tidak, tidak pertanyaan pertama tadi Anda? Apa? Pertanyaan pertama Anda tadi apa? Apa yang membuktikan bahwasannya benar? Apa yang membuktikan? Oke, apa yang membuktikan? Bahwasannya bendaru waktu itu diturunkan sama Nabi Muhammad. Saksinya, faktanya apa begitu? Saksi? Tidak ada saksi karena cepat dan tersembunyi. Sudah mungkin. Ini, Yokem ini kenapa sih? Dimir dulu, Yokem. Tidak ada saksinya karena cepat. Tidak ada saksi dari manusia. Yang ada saksinya itu Allah, Malaikat, dan Nabi Muhammad itu saksinya. Jadi yang membuktikan dia bisa kita percaya apa bang? Ini pertanyaan saksi atau bukti? Artinya kan ketika dia terbukti harus ada saksi yang melihat. Siapa yang mengharuskan? Siapa yang mengharuskan? Ya harusnya begitu bang. Tidak, yang mengharuskan siapa? Saya tanya, yang mengharuskan siapa? Harusnya begitu. Ya, yang mengharuskan siapa? Misal, kau harus punya SIM. Yang mengharuskan siapa? Kepolisian, betul nggak? Iya, pemerintah, polisi. Ya, pemerintah. Nah, pertanyaan saya. Yang mengharuskan narasimu tadi siapa yang mengharuskan? Iblis. Jangan bermain retorika dengan umat Islam. Kacau, kacau. Sudahlah, saya jamin. Saya jamin nggak ada, nggak bisa, nggak bisa. Kalian berretorika dengan umat Islam, nggak bisa gitu loh. Oke. Kalau begitu, berarti bisa dikatakan itu yang diturunkan itu bisa karangan doang. Untuk membuktikan karangan dan bukan, orang Arab pada zaman itu, itu tahu Nabi Muhammad itu nggak bisa apa namanya, membaca dan menulis. Sehingga Nabi Muhammad nggak mungkin membuat seperti syair-syair seperti itu. Zaman dulu, Quran diturunkan, itu memang orang-orang pada saat itu itu apa ya, lagi boomingnya itu syair-syair gitu loh. Paham nggak? Oke, oke. Syair-syair, degerin dulu. Jangan doka, oke. Paham nggak sampai sini? Iya, paham. Berarti saya bilang begini. Nabi Muhammad nggak pernah membuat syair. Paham? Oke. Tiba-tiba Nabi Muhammad menerima wahyu. Terus disampaikanlah kepada orang-orang. Orang-orang nggak percaya loh. Padahal Nabi Muhammad itu nggak bisa loh membuat bersyair. Terus kenapa yang dilanturkan oleh Nabi Muhammad sekarang ini lebih indah, lebih bagus daripada syair. Nggak pernah, bahkan orang-orang Arab zaman dahulu nggak pernah mendengar syair yang sebagus itu. Nggak pernah. Baik, baik. Oke. Berarti saya sempulkan. Jangan oke dulu. Jangan oke dulu. Jangan oke dulu. Jangan oke dulu. Ketika. Anda kalau ngomong sendiri, Anda kalau ngomong sendiri, saya kirim Anda ke neraka. Saya bisa menurunkan Anda di sini. Baik, saya ikuti. Ya. Oke. Anda paham nggak yang saya sampaikan tadi? Belum, belum. Nah kan? Udah, tendang. Tendang. Mau diskusi apa gimana? Udah, tenang, tenang. 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 Tenang, tenang. Tenang. Makanya, kalau ada orang ngomong, didengerin, dia itu oke, 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 oke. Teman-teman tahu nggak dia ngomong gitu itu kenapa? Karena dia nggak ngerti. Paham? Karena dia bukan nunjuk mencari kebenaran. Bukan. Dia ingin mencari celah kesalahannya. Dengan cara bertanya. Padahal dia nggak nyadar. Bahwasannya, SDM dia, sumber daya manusia dia, otaknya dia, itu nggak sepadan dengan otak kami gitu loh. Mohon maaf. Pak Gardi, memang apa standar yang kita gunakan untuk mengetahui kitab itu karangan atau bukan? Apa standarnya Pak Gardi? Kitab karangan atau bukan, standarnya itu adalah kebenaran. Misal, diuji dong, diuji dong, kitab benar atau tidak. Berarti kontennya, kontennya ya, isinya ya. Isinya, diuji isinya. Isi benar atau tidak, misal gini, kebenaran itu ada kebenaran korespondensi, ada kebenaran koherensi. Sekarang kita pakai kebenaran korespondensi dulu. Kebenaran korespondensi itu apa? Sesuatu dinyatakan benar, jika sesuatu tersebut, pernyataannya itu sesuai dengan fakta yang di lapangan. Itu namanya kebenaran korespondensi. Oke, apakah Quran lulus kebenaran korespondensi ini? Yes, that's right, lulus. Apa buktinya? Apa bukti kebenarannya? Faktanya di mana? Faktanya bahwasannya Quran ini benar, dan lulus uji kebenaran korespondensi. Apa? Semua tentang saintis yang ada di dalam Quran, tidak pernah ada yang meleset. Satu pun. Satu pun gak pernah ada yang meleset. Satu pun gak ada yang meleset. Bahkan, bahkan, keilmuan sains, hanya mampu menyebutkan bahwasannya, sejauh sebelum dilakukan penelitian, hanya mampu menyebutkan. Bahwasannya, bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi. Ternyata apa? Ternyata menurut Quran, matahari juga mengelilingi, matahari juga berotasi. Pertanyaan saya, mengelilingi apa? Nah, itu kan. ditemukanlah oleh pihak dari NASA. Ternyata matahari mengelilingi galaksi Bima Sakti. Quran sudah duluan bos. Quran sudah duluan. Mohon maaf. Quran sudah menyampaikan itu duluan. NASA baru mencari tahu, dan baru tahu. NASA. pada abad ke-20. Quran sudah 1400 tahun yang lalu. Pertanyaan saya, kalau ini memang karangan Nabi Muhammad. Sejak kapan Nabi Muhammad menjadi astronot? Sejak kapan? Sejak kapan? Api di dalam laut yang disebutkan oleh adik saya, Natali tadi. Sejak kapan Nabi Muhammad pernah diving? Sejak kapan? Tidak pernah. Lalu tahu dari mana? Simple. Kalau orang waras bilang, tahu dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Begitu, saudara. Lanjut deh. Saya izin makan, apa nih namanya, jamur goreng yang dibuat oleh istri saya tercinta. Gitu kan? Lanjut. Wow, enak. Iya. Lanjut nih. Gimana teman-teman Kristen? Makanya kalau menguji kebenaran, itu benar apa enggak ya? Ya gampang. Kan tinggal uji barangnya. Nggak usah sibuk saksinya. Kita sibuklah barang yang dibawa. Apakah yang dibawa itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya? Atau ternyata hanyalah kibulan-kibulan dongeng belakang. Begitu kan? Kita uji. Jangan sampai malah ke sains ini bertolak belakang. Apalagi menyalahi ilmu pengetahuan yang ada. Ini si Dev ini sama Yokem. Ayo, siapa yang mau bicara dulu nih? Ya, izin bertanya uji saja. Kenapa kalian itu cuma izin bertanya? Izin bertanya? Ini gimana kita pesisir kalian ini? Saya nggak tahu apa-apa. Jadi saya mau bertanya ya. Boleh ya? Nanti bertanya, dijawabnya ya. Nanti ditanya, ditanya balik ya. Bisa nggak dibesarkan dikit? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa. Nanti langsung mulai panik. Iya. Nggak bisa, nggak bisa. Kita nggak menerima data Excel. Nggak bisa. Coba, coba mbak bacakan. Nggak, nggak bisa, nggak bisa. Kamu kan mau nanya? Kamu yang baca lah. Kamu kan yang nanya? Kamu yang baca. Saya kan nggak tahu baca. Tolong bacakan. Ya, nggak tahu baca, ngapain mau nanya? Baca aja nggak bisa. Kalau mau disuruh saya bertanya. Coba. Ya kan kamu mau nanya, kamu baca. Kamu baca aja nggak bisa. Gitu kok mau nanya? Kan saya bertanya, mohon dibacakan. Karena saya ingin tahu gitu loh. Itu namanya nyuruh, bukan nanya. Kamu yang nanya saya. Itu namanya nyuruh. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya bukan babunya kafir. Gini, gini. Dei Natali, kalau dia minta tolong. Kan gini, Dev kan minta tolong kepada Ukti Natali. Betul nggak? Betul. Betul nggak, Dev? Betul, betul kan. Nah, Ukti Natali mau nggak nolongin? Nggak mau kan? Nggak mau, nggak mau. Selesai. Bukan selesai. Selesai, selesai. Udah nggak mau minta tolong. Nggak mau ditolong. Nggak mau nolong dia. Udah, selesai. Saya nggak mau nolong. Nggak mau nolong. Gini, gini. Saya gini, sebentar. Kamu ini kok panik gitu loh. Ngapain panik? Saya nggak mau nolongin. Saya panik sama kotoran bernyawa. Sebentar dulu, sebentar dulu. Aduh. Bentar. Kotoran bernyawa. Pantesan ada bau tahu. Saya dengar katanya Mbak Ustazah ini, mantan Kristen dan musuh Islam. Nggak ada Ustazah. Di sini nggak ada Ustazah. Oh, ibu. Di sini nggak ada Ustazah. Nggak ada Ustazah di sini. Coba bacakan ini, Mbak. Saya nggak mau disuruh. Udah bilang. Nggak turnin, turnin. Nggak mau disuruh. Turnin. Ternak aja, kau. Nggak berfungsi, nggak berfungsi. Dikira aku babu kafir. Kuclup kamu. Buat Oten-Oten naik ke sini ya. Jangan pikir kalian naik terus jadi penjajah di sini mau nyuruh-nyuruh orang. Sorry. Ayo, Yokem. Gaming ini siapa nih? Gaming 93. Lanjut, lanjut. Islam, Pak Kristen. Saya Kristen. Oke, Kristen. Bagaimana dengan kebenaran kitab suci? Kebenaran Bible Anda seperti apa? Bisa, Kak, dipertanggung jawabkan? Oh, bisa sekali. Oh, bisa sekali. Gak tanya. Bisa, ya? Apakah terjaga keasliannya? Apakah terjaga keasliannya? Oh, sudah pasti terjaga. Oke, bisa dibuktikan secara sains? Buktinya, karena keasliannya kan masih ada tuh di Turki-Turki sana. Apa namanya. Bisa dibuktikan secara sains juga, ya? Bisa, ya? Bisa dibuktikan secara sains. Isinya asli, ya kan? Cuma kalau rumpanya, Al-Quran bisa gak ya dibuktikan aslinya? Bisa, bisa. Nanti Anda, silahkan Anda nanti tampilkan data. Anda mau menantang, silahkan. Bisa, bisa banget. Bisa banget. Aku naskah-naskah lagi. Kau pikir ini Al-Quran itu kitab contohan gitu ya? Aduh, udah lah. Kita buktikan ya keaslian kitab suci. Kita buktikan apakah bisa teruji ya kebenarannya. Saya juga bisa aja ngarang kalau gitu. Oh, bukan ngarang. Kita berdasarkan data, bukan ngarang. Ini datang-datang udah modal nipu. Gimana ini datang-datang udah modal nipu? Jangan nipu. Pakai data. Sekarang coba tunjukkan saya. Di mana sih ada ular makan debu? Di kejadian 3.14 disitu dibilang ular makan debu. Dan itu selama-lamanya. Mulai napan? Di mana? Tolong buktikan kebenarannya. Ini soalnya dengan sains ini sangat bertolak belakang. Anda pasti pernah sekolah lah ya. Masa gak pernah sekolah ya kan? Tahu ya rantai makanan ular itu makan apa? Tahu ya kan? Ini kenapa di Bible Anda kejadian 3.14 itu makanan ular itu adalah debu tanah. Itu makanan selama-lamanya. Coba ini gimana ini? Katanya terbukti secara sains. Bisa dibuktikan kebenarannya. Itu baru satu. Belum lagi singap makan jerami itu ya kan? Belum lagi penciptaan manusia itu dari susu keju kan? Ayo ini ular makan debu dulu nih. Jangan bilang itu nubuatan vakum cleaner ya, Ten. Jangan bilang. Mana ada ular itu makan debu tanah. Secara logika manusia. Mungkin dia akan mengerti kebawaan. Secara logika. Secara logika manusia ini nih. Kok melotot. Kok melotot. Kok lihat ini ya. Kok melotot. Kok besar ini data. Iya, saya tahu. Saya tahu, saya tahu. Palingan juga belum tahu loh. Udah gak usah karena. Gak usah karena. Buktikan. Buktikan secara sains. Buktikan secara sains. Debu tanah itu menjadi makanan ular selama-lamanya. Buktikan. Karena Injil itu apa yang tertulis. Bukan berarti. Apalagi karena Injil itu buktikan. 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 Jangan nangis. Jangan nangis. Jangan nangis. Jangan sedih. Jangan mencret. Jangan berserah. Ayo buktikan secara sains. Aduh hai. Aduh hai. Aduh hai. Aduh hai. Iya, salon tutup bang. Di tempat saya salon pada tutup semua. Belum jadwalnya ke salon. Belum jadwalnya ke salon ya. Masih glowing. Belum jadwalnya ke salon. Oke. Ini debu tanah ini. Makanannya ular ini. Ayo. Gimana ini ular ini? Ularnya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Aduh. Tuhan loh ya yang ngomong ya. Ngomong gak. Karena engkau berbuat demikian. Terkutuklah engkau di antara segala ternak. Dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Mana? Ular mana? Ular makan debu. Kenyang ular makan debu. Mana? Mana ada ular makan debu? Di mana? Secara sains juga ini aduh. Aduh ini diketawain guru biologi loh. Kalau kayak gini loh. Aduh guru IPA SD aja. Aduh. Anak belum sekolah juga tau kali ular itu makan apa. Ayo ini buktikan. Buktikan kebenarannya nih. Ular makan debu. Ayo. Ular makan debu. Ya itulah sebenarnya itu artinya adalah sebuah kekalahan. Kau yang kalah. Bukan. Bukan. Kamu kalah. Kamu kalah. Ngaku. Kamu kalah disini. Bukan saya yang kalah. Terus siapa? Bible Moe. Siapa? Coba ini terbukti kebenarannya gak sih? Aduh. Jangan ngibulah disini. Kita semua tahu loh. Ular itu gak makan debu tanah. Kenapa ini ular makan debu tanah selama-lamanya nih seumur hidup lho? Aduh. Ular makan debu tanah selama-lamanya nih seumur hidup lho? Ular makan debu tanah selama-lamanya nih seumur hidup lho? Aduh.